Saya sih berharap lagu itu bisa tumbuh besar di hati teman-teman ya. Jadi pada saat teman-teman tersentuh mendengarkan lagunya dipresentasikan, itu bisa kasih dampak yang baik buat hidup teman-teman masing-masing yang datang nonton. Saya sebagai orang yang dititipi kemampuan untuk bisa nulis lirik itu, itu seneng karena kayak ngerasa ada nilainya aja apa yang saya perjuangkan bermusing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Musik yang bagus seperti seorang teman baik, menawarkan curahan hati, membuat kita merasa dimengerti. Saya berteman baik dengan lagu-lagu tulus, faktanya lagu-lagu ini memang teman baik banyak orang. Tidak berlebihan menyebut tulus salah satu solois paling dicintai di Indonesia saat ini. Lagu-lagunya, lirik-liriknya, didengarkan, disenandungkan, diperlakukan sebagai penenang atau harapan. Mata Najwa bergegas saat tahu tulus berencana mengadakan sebuah tur untuk mempromosikan album keempatnya, Manusia. Tur Manusia ini digelar di sebelas kota dalam kurun waktu satu bulan. Lain dengan konser biasa, tur memungkinkan artisnya berkenalan dan menampilkan identitas karyanya secara lebih intim dan personal. Mata Najwa mengikuti tulus dari satu kota ke kota lain. Kami ingin melihat lebih dekat karya-karya tulus, termasuk bagaimana mereka dipresentasikan di atas panggung. Dan bagaimana juga tur ini jadi kesempatan tulus lebih jauh menghargai pendengar, memperbanyak teman. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Yang jelas kita mau ke konsernya tulus. Mata Najwa akan bersama tulus di sebelas kota, Tur Manusia. Dan Medan, kita lagi di Medan. Medan ini kota pertama dari rangkaian tur sebelas kota itu. Dan lagu Kelana ini lagu yang gue tunggu-tunggu banget. Nanti kalau pasti setel kayaknya mungkin bisa historis deh. Maafkan suaraku ya. Lagu-lagu tulus tuh bukan cuma aluna-nadanya yang indah gitu ya. Tapi pilihan-pilihan diksi atau pilihan-pilihan katanya tuh juga selalu pas. Dan aku tuh kan memang pencinta kata-kata indah ya. Jadi ketika dengar lagu tulus, itu tuh rasanya kelop banget. Mimpimu, mimpinya, mimpimu, mimpinya, mimpimu, mimpinya. Kau terlalu berharga untuk luka. Seru banget! Kita sadar ingin bersama, kau terlalu berharga untuk luka. Taplah bersamaku, jadi teman hidupku. Oke, jadi ini kita lihat teman-teman yang beruntung bisa bertemu dan menyapa Tulus. Kita samperin beberapa ya. Kamu udah pernah ketemu Tulus sebelum ya? Belum, ini pertama kali. Pertama kali? I'm feeling so nervous. Deg-degan ya? Udah dari kapan suka Tulus? Sebenernya ngikutin Tulus dari album Gajah. Sebenernya album Gajah itu yang bener-bener inspired me a lot because I experience the same thing with Tulus when he was a lot younger. And it gave me a lot of strength to be more alive until now. Kamu memang domis ini di Medan ya? Iya, memang di Medan. Pertama kali tau tour manusia kota pertama Medan langsung, uh gitu. Uh, iya dong. Ini aja sebenernya aku baru dari pulang kerja, jam lima langsung ke sini. Berobos mindset dan lain sebagainya. Pokoknya harus ketemu. Harus ketemu. Temu siapa pula kan? Iya bener. Kamu paling berdirinya paling depan pula nih. Oke, seru-seru. Aku mau ngobrol sama yang lain. Halo, hai. Halo. Gimana? Kamu seberapa ngefans sama Tulus? Ngefans banget. Ngefans banget. Wow, true. Aduh ya ampun, kamu kayak udah muter haru. Iya. Kenapa? Deg-degan lebih karena apa? Karena dia pribadinya sederhana. Sederhana tapi memiliki makmah semua orang lain. Terutama untuk kecinta diri sendiri dan kesehatan mental kita. Nah, di era yang udah mudah sekarang kan Mbak Nana, lirik-liriknya itu membangkitkan semangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur bahwa hidup ini dibawa di jalannya. Ya gitu. Nanti kita sudah hebat melalui tahun-tahun ini. Jadi kita sudah hebat gitu. Itu membuat saya mencintai seorang Tulus. Sederhana tapi berbat-bat. Sebelumnya pernah ketemu Tulus nggak? Belum. Enggak. Leput-telah nge-banan. Oke, deg-degan karena itu ya. Halo. 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 Oh, humble love you. Oke teman-teman, ini kota pertama. Mudah-mudahan kota pertama ini lancar. Ini juga hanya dengan kota-kota berikutnya. Terima kasih untuk semua energinya sudah latihan beberapa kali. Mudah-mudahan nanti di atas manusia semuanya lancar, semuanya menyenangkan, semuanya terkesan. Yuk, kita berdua. Mas Topan ganteng, gumisnya tebal. Hai Kak Nana Manis, selamat datang di Tour Manusia Kota Medan. Ayo Kak Nana. Seru-seruan di Kota Medan. Cakak. Cakak. Siapa yang cinta tulus, angkat tangan. Yeeeey! Yaaaay! Yaaay! Ya aku sih, gak mau, gak mau, gak mau. Makan durian pake S. Cakak. Biap. Tour Manusia Medan The Best. Yeeeeeей! Tiga, dua, satu. Mencilannya sekali, murahnya sekali, tuanya sekali, hidup lagi diri. Ini gede juga ya. Tapi memang biasa panggung segede itu kan? Ya kan waktu kita bikin konsepnya itu kan lewat layar, Kak. Jadi dikasih tahu sekian-kali sekian, terus bareng sama tim kreatif juga. Nanti konsep panggungnya bakal seperti ini, seperti ini. Ya pada saat lihat angka di komputer, ya oke-oke gitu. Tapi pada saat lihat astinya, dengan disana ada perbandingan skala proporsi dengan manusia, besar ya panggungnya gitu. Beberapa lagu berikut ini, Jika malam air ini adalah kali pertama teman-teman akan mendengarkan beberapa lagu berikut ini, yang akan saya bawakan, saya berharap lagu-lagu ini bisa berkesan untuk teman-teman. Sebentar, saya minum dulu. Dek-dekan nih, baru pertama kali nih semuanya mau bawain lagu ini. Salah lirik, ulang ya? Salah lirik, gak bisa. Ulang, 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 ulang. Ulang, 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 ulang. Ulang ya, gak apa-apa ya? Ulang, 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 ulang. Pertama kali ini kalau kita mau bawain lagu ini. Kalau gitu kita juga pakai contekan. Kalau gitu kita juga pakai contekan. Bahkan ketika ada kesalahan pun, itu natural banget, kayak waktu itu kan di Medan sempat yang salah lirik. Banyak, Kak, kalau salah-salah. Salah lirik, aku sering banget. Oh, gitu ya? Karena itu lucu banget, momen salah lirik. Terus abis itu, biasanya kalau penyanyi lain itu salah lirik, udah cuak aja, kayak hamel-hamel, gitu kan, ngelanjutin, gitu. Tapi kalau tulus, enggak. Berhenti, ulang dari. Ngulang ya, gitu. Emang sering kayak gitu? Enggak, Kak? Mau bilang enggak juga sering, gitu. Sering-sering lah. Di atas panggung sering lupa, sering. Karena kan lagunya itu kebanyakan liriknya saya nulis sendiri. Jadi karena banyak gitu, kadang-kadang, eh ini yang mana ya, gitu. Suka lupa gitu detail-detail kecil atau kebalik-balik, gitu. Atau kadang-kadang yang juga menariknya, kan kalau misalnya proses nulis lagu itu, Kak, misalnya dari lirik yang final yang sudah direkam, itu kan sebelumnya ada coret-coretannya. Kadang-kadang yang nyanyi ini itu bagian coret-coretannya. Yang orang-orang, itu salah lirik, cuman. Oh, enggak tahu itu sebenarnya. Originalnya itu tahu. Originalnya itu. Iya, sering kok kayak gitu. Gitu ya? Sering begitu. Tapi enggak maksudku adalah, ya at least aja gitu, santai dengan penonton ketika salah, ulang, ini lagi, dan sebagainya. Itu hubungan relasi dengan penonton dan teman, tulus memang sesederhana, sesantai itu ya. Maksudnya bahkan di panggung ribuan orang pun, enggak sungkan gitu. Udah, kita ulang lagi ya. Kita nyanyi lagi ya, gitu. Itu hubungan itu gimana ya? Kayaknya enggak semua musisi punya hubungan sesantai dan sedekat itu dengan... Sebenarnya saya mikirnya enggak sedalam itu sih. Oh, gitu ya? Iya, enggak sedalam itu. Tapi lebih kepada lagunya kan, liriknya bukan itu. Dan bagi saya sendiri kan emang, lirik itu merupakan salah satu komponen yang begitu penting gitu dari sebuah lagu. Jadi kalau misalnya dia ketuker atau salah gitu, dan itu bagian yang paling esensial, itu kan tadi pas bagian intinya kan, inti dari lagunya tuh kayaknya, kayaknya jangan dibiarin, dia harus diulang gitu. Yang mana sih tadi harusnya? Harusnya tuh tadi liriknya, tuh udah lupa sekarang. Harusnya liriknya tuh, jika bisa memilih tak bertemu mu, pasti itu mesti gitu. Cuma tadi jadi kebalik-balik kan itu, dan itu bagian yang esensial. Jadi mestinya, kayaknya udah seharusnya harus diulang gitu. Tapi ketika hal itu, tadi kan anak ngerasa kok jadi, tampak relax, tampak sederhana, tampak dekat sekali dengan, dengan komunitasnya, teman tulus gitu. Memang itu mungkin salah satunya juga. Anak kita emang sering ngumpul-ngumpul juga, cukup sering ngumpul-ngumpul, dan kayaknya teman-teman juga udah tahu, kalau saya emang suka salah lirik gitu. Jadi mereka kayaknya mudah-mudahan bisa memaafkan. Terlihat minimalis, tapi di setiap lagu, atmosfer dan moodnya tuh berbeda-beda dengan detail-detail yang ada. Lagu Kelana, detailnya berbeda, kota visualnya juga berbeda. Kemudian bahkan, pada saat pergantian yang, lagu matahari itu, lagu break itu aja tuh, tulus gak ada di panggung, tapi kemeriahan dan kehangatan itu gak hilang gitu. Jadi itu betul-betul detail yang dipikirkan pada saat mengkonsep tour ini ya? Iya, detail yang dipikirkan. Karena tim kreatif itu, sedemikian rupa kan, men-sinergikan baik dari visual, baik dari lampu, kemudian bagaimana lampu dan visual dan tatanan panggung dengan segala kapabilitas yang kita punya dari kota per kota, itu disinergikan dengan lagi-lagi konten utamanya, yaitu musik. Oke, di saat sampai ya. Jadi sambil kecil gak apa-apa. Oke, stand by. 3, 2, 1, go. Dia seberapa info sih di setiap pertunjukannya? Banget, jadi tulus itu salah satu artis yang menurut saya tahu banget apa yang dia mau dari sisi audio dan visual. Jadi disini dia benar-benar jadi kreatif director, jadi dia yang tahu visualnya seperti apa, treatmentnya setiap langsung, dia turun langsung. Sangat detail. Sampai ke lighting pun. Sampai ke lighting juga? Iya, iya, iya. Jadi kemarin tuh kita rehat, karena sambil persiapan, belum ready, tapi dia bilang, oh, disini lightingnya gini ya. Jadi mereka jangan lupa ya, desual ngertiin saya kayak gitu. Secara garis besar sih, untuk turun manusia kali ini, karena kita dilaksanakan di beberapa kota gitu, jadi kita tuh berusaha semaksimal mungkin membuat sesuatu yang sifatnya sederhana dan sifatnya juga bisa dibawa kemana-mana gitu, misalnya memodular kayak gitu. Jadi kita emang pendekatannya adalah jadi benar-benar jadi latar, bukan hanya sekedar visual doang gitu. Makanya kita juga bikin lightingnya itu melingkupi keseluruhan panggung gitu. Jadi gak cuman di belakang player doang gitu, atau di belakang hapusnya doang, tapi benar dibuat-buat seolah pemain yang terlibat itu berada di dalam si latar itu gitu. Aku wawancara show director, aku wawancara penata visual, aku tanya seberapa detail, detail banget, seberapa terlibat. Terlibat banget gitu dalam setiap detail tulus. Jadi bukan cuma dia yang nyanyi di panggung, tapi dia yang betul-betul ikut terlibat dalam proses diskusi, apa yang muncul, apa yang gak muncul, timing ketika itu muncul, itu disebutkan oleh show director dan juga penata visual. Pokoknya aku senang melakukan itu. Melakukan itu membuat satu rumusan karya itu menyenangkan, bikin rasanya kayak lebih hidup gitu, sesuatu yang memang cinta aku lakukan. Dan dengan dukungan tim yang solid, itu semakin lebih menyenangkan lagi untuk mengerjakannya gitu. Hal-hal kecil yang detail-detail kecil itu, merangkainya itu menyenangkan gitu. Terima kasih sudah datang di sini. Saya tulus. Terima kasih. Selamat malam! Karena memang kita ada di banyak kota yang tersebar di Indonesia, tentunya transportasi yang paling efisien adalah udara. Jadi memang kita banyak naik pesawat bulan ini dan tantangannya juga tidak semua antar kota itu dihubungkan dengan pesawat yang langsung atau direct flight gitu kan. Jadi banyak sekali tantangan untuk tim yang dari kota A ke kota B itu harus transit. Gak harus di Jakarta, tapi kota lain. Dan durasi transitnya juga 3 jam, 4 jam. Tulus itu sederhana. Luar biasa. Istimewa lah pokoknya. Kata-kata pilihan-pilihan diksinya itu terkadang gak biasa, tapi terkadang diksi bahasa sehari-hari yang jarang kita pakai untuk konteks lagu, untuk konteks tertentu gitu. Itu gimana ya dapet ininya? Memang pencinta kata-kata indah juga ya, Tulus? Lagi-lagi sebenarnya juga gak seteori itu sih, Kak. Jadi kalau nulis lagu itu, kita kan berkesenian. Sedemikian rupa kan kita sebetulnya mengekspresikan dan kita mencoba membingkai cerita gitu. Kalau nulis lagu itu biasanya saya selalu bergerak dari cerita besarnya apa. Dari cerita besar itu kan seolah-olah seperti sebuah tulisan panjang. Tulisan panjang itu kan terdiri dari banyak paragraf gitu kan. Dan dari paragraf itu saya tarik gitu jadi tulang-tulang utamanya. Seperti dulu kita kalau bikin, waktu di sekolah dasar, disuruh bikin karangan, kan kita bikin kerangka karangan dulu. Tapi ini bergeraknya dari karangan besarnya, kemudian kerangkanya yang ditarik. Dan kerangka itu kan mestinya kalimat-kalimat singkat yang sudah bisa menjadi wakil dari paragraf-paragraf itu. Dan kalimat singkat itu adalah baris demi baris liriknya, paragraf itu adalah baitnya, lalu kemudian berkembang, ada refnya, ada detail-detail lainnya, sehingga menjadi satu lirik lagu gitu. Iya, dan memang kan lirik-liriknya tuh bercerita, kadang tuh kalimat kata-kata yang kukira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kayaknya tuh hanya bisa ditulis oleh orang yang memang betul-betul. Apa ya, cinta bahasa Indonesia ya? Saya cinta bahasa Indonesia, tapi... Ngobrol gini aja pun masih sangat terstruktur gitu. Masa sih, Kak? Iya, iya lho. Kira kita asam dan garam, kita bertemu di belakang, bisa yang ternyata selalu. Maksudnya belanga. Dan banyak anak-anak yang, anak-anak sekarang gak ada yang tau belanga. Gak tau itu. Pas nyanyi, kita bertemu di belakang. Belanga, belakang. Tapi maksudnya kan bisa, diksi-diksi yang gak biasa gitu, tapi dimasukkan. Aku pernah baca karena dimasukkan dari keluarga Minang, betul gak itu? Dan mungkin aja itu bahasa kan, bahasa ibu, bahasa Minang yang memang punya struktur unik gitu. Oke. Itu berpengaruh gak? Ya itu, itu juga sangat berpengaruh. Pertama, secara garis besar, bahasa Indonesia itu adalah salah satu bahasa dengan bunyi yang sangat indah. Yes, setuju. Mudah bagi kita orang Indonesia untuk bisa menyampaikan atau membuat atau membangun sebuah kalimat yang ujung-ujung bunyinya itu bisa sama. Sehingga ketika Berima ya? Ada rimanya. Sehingga pada saat kita dengar seseorang berbicara dalam bahasa Indonesia itu seperti kayak ada rimanya, terus kemudian ada warnanya gitu. Dan itu mudah gitu. Di bahasa Indonesia itu mudah untuk, lebih mudah untuk dilakukan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, betul saya adalah seorang Minang, saya adalah seorang Minangkabau, saya adalah anak Minangkabau, saya dibesarkan di keluarga Minang yang memang juga dekat dengan olah bahasa gitu. Dan saya menemukan ada satu keunikan ya, bahasa-bahasa yang biasa digunakan di rumah ketika saya kecil, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu tuh banyak sekali menjadi kata-kata atau kalimat-kalimat yang terasanya baru, tapi mudah dipahami gitu. Apa misalnya? Contoh yang saya sering cerita tuh penggunaan kata suwindu. Suwindu itu kan sebetulnya dari dulu udah sering banget dipakai di rumah. Kalau dulu di rumah tuh seringnya ngomongnya gini, kamu kuliahnya yang rajin, biar jangan sampai suwindu gitu. Terus sampai dipakai untuk bahan ketawa, bahwa kalau misalnya kuliahnya sampai suwindu itu mungkin jadi terlalu lama, kayak gitu-gitu. Itu suka digunakan di rumah, tapi ketika digunakan dalam sebuah lirik lagu, mungkin teman-teman ngerasanya, kok ini rasanya kayak baru, tapi nggak baru juga gitu. Sebegitu kayanya sih bahasa Indonesia dengan ragam akar yang menjadi dasar dari bahasa itu sendiri gitu. Tulus kan kita tahu, ini dalam tanda kutip sebenarnya kan sama kata-kata tuh sangat ilih banget kan. Harus gini dan kalau nyanyi lagu orang pun dia periksa kata-katanya satu-satu untuk supaya pas di ucapkannya dengan cara bagaimana. Jadi saya rasa ya itulah kelebihannya tulus gitu. Selain rasa musikalitas, belum latar belakang dia kuliah di arsitektur yang membuat dia punya bayangan-bayangan. Mentama-mentama arsitektur ya kan? Anak-anak kita suka. Lata-lata kan suka ini, tukang ngayal, ada dalam buang ngayal. Kalau ketika ngapain tuh pasti ada imajinasi visualnya. Di ruangnya luas atau sempit atau ini jarak pandang jauh itu kayaknya hampir semua anak-anak arsitektur kayaknya punya sens, imajinasi terhadap ya apa ya, bayangan-bayangan itu gitu. Dan itu tentunya memperkaya seorang musisi ya? Betul. Mungkin gak cuma musik. Semua seni atau siapa itu akan memperkaya karena punya sudut pandang lah ya. Katakanlah di orkestra saya mungkin jadi masalah layering, ada layer, ada tebal, tipis, luas. itu jadi mungkin kebentuk dengan sendirinya karena punya bayangan itu. Dan tulus punya banget rasa itu. Dalam nyanyiannya dia tuh ada ada satu tanpa sadar tuh dia kayak deket sama kita tiba-tiba dia agak menjauh, tiba-tiba membesar atau mengecil. Itu bagian dari strategi dia yang mungkin itu alami karena dia punya latar belakang sunset-nya itu gitu. Kalau misalnya disengaja menjadi sebuah ciri khas, tidak. Tapi kalau penyampaian itu adalah sebuah hal yang penting dalam konteks bunyi, iya. Karena lirik yang dilakukan, yang lirik yang diberikan melodi itu merupakan salah satu komponen yang kuat dalam sebuah presentasi lagu. Jadi itu memang harus diperhatikan. Tapi tidak disengaja menjadi ciri karena sepertinya itu memang lebih ke sesuatu yang sudah harus kita usahakan. Hari ini kau berdamai dan dirimu setidik Kau maafkan sama selamu untuk dirimu Kan banyak yang bilang karakter karya-karya tulis itu hopeful gitu. Positive vibes gitu. Bahkan ketika nyanyi lagu-lagu sedih atau patah hati pun seolah-olah tuh ngajaknya berdamai jadi bukan melangsa gitu. Langsa sih? Itu diarahkan seperti itu. Jadi kalaupun lagu sedih itu bukannya larut dalam kesedihan tapi lebih hopeful gitu. Itu juga gak sengaja sih. Itu mungkin itu juga persepsi ya. Pandangan-pandangan. Tapi gak pernah ngerasa gitu. Kayak misalnya lagu Hati-hati di jalan itu kan lagu putus cinta tapi diakhiri dengan tetap mendoakan pasangan loh. Hati-hati di jalan gitu. Sementara orang kalau putus cinta yaudah lu biar keselimpet lu di jalan. Maksudnya gak dendam sama mantan gitu. Kayak misalnya lagu yang apa tuh satu lagu tuh yang Emang begitu ya? Jadi pengen mudah lirik apa kita sekarang? Iya loh. Kayak misalnya lagu yang kadang yang sepatu itu kan juga gitu kan. Endingnya adalah memang cinta banyak ragam ya. Ya mungkin ada yang gak bisa bersatu. Jadi walaupun sedih walaupun ini ending pesannya itu selalu positif gitu. Cinta memang banyak bentuknya Mungkin tak semua Bisa bersatu Lagi-lagi ya itu tidak disengaja bukan sesuatu yang betul-betul dikonsepkan tapi mungkin kalau misalnya memang benar adanya di beberapa lagu yang latar ceritanya itu sedih yang saya tulis tapi tetap di belakangnya itu ada pesan tersirat positifnya ya mungkin mungkin juga secara gak sadar saya ingin menyampaikan bahwa dibalik dibalik sesuatu yang menyedihkan itu selalu ada hal menyenangkan yang menunggu mungkin tapi gak disengaja kok itu Gak disengaja ya? Nanti jadi aku jadi pengen buka liriknya deh Emang iya ya? Abis ini kita buka lirik ya? Boleh, boleh. Memang pilih satu lagu gitu yang kira-kira bisa kita semua lagu juga boleh kita bedah tapi memang kayaknya cocok dengan karakter Gen Z sekarang ya lagu-lagu yang positif yang mengajak orang untuk mengenali diri sendiri lebih dekat kemudian mengajak orang untuk ya melihat apa yang bisa dilakukan gitu itu kan anak sekarang itu kan lekat dengan upaya mengenal lebih dalam diri sendiri karakter diri self-healing dan sebagainya gitu jadi makanya sangat bisa masuk terutama ke dede-dede itu karena itu ya mereka apal liriknya jadi kayak mantra dirapal berkali-kali terutama lagu diri tuh luka-luka hilanglah luka itu kan lagu yang selalu gak ada air mata yang kering loh setiap kali lagu itu dan betul-betul jadi kayak mantra dirapal berkali-kali seni itu kan memang salah satu media yang bisa kita gunakan untuk tidak hanya menyimak bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya tetapi bisa kita jadikan cermin juga untuk melihat opsi bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita kan gitu kan jadi hebatnya hebatnya seni dan berkesenian itu banyak rasa yang banyak rasa atau pemikiran yang mungkin hanya ada di relung hati kita tapi tersuarakan oleh orang-orang yang punya bakat berkesenian lagu diri karena kan banyak yang larut nih dalam lagu diri itu luka-luka hilanglah luka jangan gue nyanyi ya kamu dong yang nyanyi dong luka-luka hilanglah luka biar tuh lupa lagi biar tantram yang berkuasa kau terlalu berharga untuk luka katakan pada dirimu semua baik-baik saja tuh denger gitu aja udah langsung mau nanya melo jangan dong itu dari mana ide lagunya kayaknya ditulisnya sekitar tahun 2018 atau 2019 kayaknya oke maksudnya liriknya ya 2018-2019 liriknya tuh udah ada sepenggal tapi di tengah proses pembuatan album di studio di Bandung tiba-tiba ide melodinya lahir lalu kemudian ide-ide lirik berikutnya pun juga lahir dan jadilah lagu itu gitu dan itu sih kayaknya memorinya yang diingat di proses penciptaan ketika menyanyi di atas panggung menyanyikan lagu itu terlihat betapa ribuan penonton ikut larut dan menyanyikan lagu itu itu rasanya gimana rasanya bersyukur dan kalau berharap tuh termasuk rasa gak sih berharap ya iya saya sih berharap lagu itu bisa tumbuh besar di hati teman-teman ya jadi pada saat teman-teman tersentuh mendengarkan lagunya dipresentasikan itu bisa kasih dampak yang baik buat hidup teman-teman masing-masing yang datang nonton gitu dan kalau mengetahui itu seperti itu pasti saya sebagai orang yang dititipi kemampuan gitu untuk bisa nulis lirik itu seneng karena kayak ngerasa ada nilainya aja apa yang saya perjuangkan gitu bermusik kalau yang paling menantang dari jadi manager apa ya orangnya lagi di belakang lagi bener-bener gak denger aja yang paling menantang apa ya gak ada sih seru-seru aja gak susah ya mau manage tulus ya enggak gak susah beneran bener-bener kalau ketawanya kenceng tadi udah dikasih bocoran kalau ketawa kenceng berarti stress enggak seru kok seru ya udah berapa lama kan aku udah hampir 4 tahun Juni ini aku 4 tahun 4 tahun apa yang orang banyak yang gak tau tentang sosok tulus karena kan banyak orang yang merasa dekat ya kan tau karya-karyanya banyak orang yang merasa kalau ketemu tulus tuh ya ya I know you gitu sementara buat orang yang sehari-harinya ketemu yang mungkin orang gak sangka-sangka dari pribadi atau sosok tulus tuh apa tulus orangnya lucu banget gitu jadi kalau aku ketawa-ketawa sekarang bukan ketawa-ketawa stress ya karena soalnya tulus orangnya emang guyon banget lucu banget gitu lebih canda suka bersama ya kalau ada yang bilang tertutup bener gak? tertutup kayaknya itu hanya sekilas-sekilas orang-orang yang gak kenal ya tapi kalau yang udah kenal sih kan lucu banget hangat ya hangat hangat ya jadi gak repot? enggak gak repot sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati eh di Bandung ada yang spesial gak? yang spesial adalah pasti yang pertama spiritnya Kak karena aku rekamannya disini terus kemudian lagu-lagu itu banyak sekali yang ditulis disini kemudian aku juga dulu studinya disini dan banyak sekali mengambil tangan itu disini jadi spiritnya yang paling spesial dan masih inget gak yang pertama kali tampil konser disini di Bandung kan? iya kota Bandung kan? iya September 2011 2011 di Bandung oh itu berapa orang? orang kayak kayak seratusan gitu? seratusan teman dan sekarang dan sekarang kira-kira nanti malam tuh ribuan lebih banyak dari seratus iya lah di Bandung udah berkali-kali sih ya udah berkali-kali tapi tetap ada something spesial selalu di Bandung ya? selalu ya tiap balik ke Bandung ya aku rekaman juga disini kan? semua album? enggak kan? semua album? semua hampir 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 ada beberapa detail yang dikerjakan di luar Bandung tapi hampir seluruh lagu itu direkamnya di Bandung di Studio Aru oke oke terus tadi yang pas terus bilang lagu-lagu yang diciptain disini yang apa misalnya? aduh banyak banget kak banyak banget yang di album manusia? album manusia hati-hati di jalan di Bandung terus interaksi di Bandung interaksi bikinnya di Bandung di tulisnya banyak dari album pertama juga banyak banget yang di Bandung oke spesial banget Bandung deg-degan nih mas masih dengarkan ini ada kota ke-9 kan ya? nanti deg-degannya ilangnya pas udah selesai ininya selesai pertunjukan pulang ke hotel itu udah ilang deg-degan nanti Lusa lanjut lagi kota berikutnya udah mulai ya adrenalin ini aku mau bedah lirik lagu Kelana boleh gak? boleh boleh ya? ini kayaknya kepentingan pribadi ya mohon maaf ya kameranya mati aja ini mau direkam pake handphone aja enggak kan kita mau bedah lirik beneran lagu Kelana ini kepentingan pribadinya lagu favoritku di album terbaru tulus itu adalah Kelana adalah Kelana ya aku udah bilang dari awal kan lagu itu dinyanyikan kalau di song list tuh ketiga selalu di tour ini ya? di tour ini jadi pokoknya patokanku adalah aku nungguin Kelana dulu baru abis itu aku kerja jadi selesai lagu Kelana baru tuh aku ngeliputan keliling-keliling dan sebagainya tapi itu momen aku untuk mendengarkan itu a treat for myself dengerin lagu Kelana terima kasih kak terima kasih sudah membuat lagu itu terima kasih sudah mengapresiasi dan mendengar dan berdiri paling depan kalau lagu jadi paling Kelana ini kan liriknya terjebak di dalam baja beroda di bawah raksasa tinggi dihantui bayang-bayang kelam berubut udara jernih di ramai kota menggantung impian entah gimana ini menggambarkan orang yang terbayangnya tuh kota yang jadi mungkin matahari itu hanya lewat tapi tidak sempat menyentuh dia gitu karena sibuk sekali gitu penggambarannya itu begitu dan ini tuh mempertanyakan diri ya ketika kemudian liriknya kita kemana mau kemana mau cari apa menumpuk untuk apa itu pertanyaan yang diajukan ke diri sendiri iya nanya ke diri kita tentang ini arahnya tuh mau kemana ya kayak kembali kembali menanyakan gitu ke diri kita terik di mata dingin diraga keringat untuk apa dihantui ringkih lelah badan berjuta alasan untuk kulari pergi berjuta alasan tetap disini hmm ada itunya ya terik di mata dingin diraga itu kan menggambarkan ruangan-ruangan yang berpendingin udara gitu jadi kan dalam ruangan di luar sana ada matahari yang terik yang dimana matahari itu kan hangat dan panas tapi kita sejuk di dalam sini itu menggambarkan manusia-manusia yang berkegiatan di dalam ruangan dan ini dilema ya banyak banget alasan untuk pergi tapi juga banyak banget alasan untuk disini itu dilema yang dihadapi manusia dan kemudian menumpuk untuk apa dan ada satu lirik tuh yang kemudian panjang tapi dinyanyinya jadi cepat lihat langit dibalik jendela beningnya jadi arena juang belasan tiap hariku hariku melihat langit dibalik dibalik ruangan yang menjadi tempat kita memperjuangkan hidup dan kehidupan kita selama berjam-jam di setiap harinya menumpuk untuk apa tuh padahal masih ada mimpi-mimpi disana yang harus dikejar itu ya maksudnya bisa diinterpretasikan seperti itu kalau Kanana sendiri melihat lirik lagu Kelana gitu menurut Kanana kalau misalnya dijadikan beberapa kalimat sebagai simpulan simpulannya apa ya ini tuh kenapa kena banget ke aku karena terkadang aku merasa banyak banget yang mau dikejar gitu terkadang merasa tidak selalu tidak pernah cukup apa yang sudah didapat gitu dan lagu ini tuh kemudian mempertanyakan ulang yang dicari apa tujuan hidup sesungguhnya itu apa mau dapet apa gitu apa sih sesungguhnya yang paling penting dalam hidup ini gitu kenapa kemudian menghabiskan waktu melakukan ini melakukan ini padahal bukan itu tujuan hidup lu gitu jadi lebih mempertanyakan lagi gitu kalau untuk aku tuh gitu dan itu pertanyaan yang sulit dijawab sulit dijawab dan bisa saja akan terus menjadi alasan kita untuk terus menjalani hidup sampai nanti kesempatan ini selesai kan betul nah itu kenapa judulnya Kelana jalan terus jalan terus jalan terus dan berusaha untuk mencari makna di setiap momen perjalanan yang kita temui dan tidak ada yang bisa menjamin juga apakah maknanya akan bisa kita temui atau tidak tapi yang bisa kita jamin saat kita masih memiliki kesempatan untuk berjalan terus kita jalan terus tapi ada satu selipan diksi yang seolah-olah menyimpulkan lagu ini di bagian akhir menumpuk uang untuk apa itu memberikan satu opsi untuk perspektif yang sedikit lebih sempit itu kan hanya satu diantara diantara pertanyaan hidup yang seolah-olah itu banyak ilusi kan hidup kita itu salah satu ilusinya kan uang itu menumpuk uang untuk apa keren-keren bagaimana? lega lega ini selalu terbaik ini seperti langsung bagaimana terbaik saat sudah selesai turun iya, masih ngisah pasti nanti bat-batannya itu ya? saya kadang-kadang habis manggung aku tuh orangnya lumayan lumayan ini, lumayan gampang buat tidur gitu tapi habis manggung biasanya agak sisa adrenalin iya bener setengah adrenalin setengah jam lebih sulit lumayan lah tidur 8 jam selonjoran apa? bisa kan apa? bos limut aku lebih lebih tidur di mobil paling paling enak kalau misalnya ini ke Jogja terus kan tidur nih nanti bangun-bangun udah di Jogja iya kan? bangun-bangun udah bindah kota atau misalnya nyanyi di Jogja udah gitu tidur aja di jalan bangun-bangun udah di Jakarta udah di pandu rumah lulus itu tempat nyamannya di mobil itu ya? salah satu tempat nyamannya memang di mobil paling kebangunnya jarang ya kak? jarang jarang baru-baru kalau udah gini yaudah tidur kalau kita kecapeknya aja gitu juga kan obatnya tidur kan? iya setelah dari Bandung kita akan ke Jogja betul kota berikutnya adalah Jogja dan nanti jadi plannya setelah dari Bandung ke Jogja akan gimana nih? perjalanan yang udah diatur kebetulan karena dari Bandung ke Jogja sebenarnya bisa naik pesawat tapi kami harus kembali ke Cengkareng terus juga kebetulan bandara di Jogja sekarang udah mulai jauh secara jarak di YIA jadi kami memutuskan semua romongan akan naik bus langsung ke Jogja jadi kami besok akan berangkat pagi dan memulai lagi yang baru di Jogja betul sampai di Jogja sore kita cuma bisa islet sebentar jam 8 pagi akan udah di venue berikut yang paling aku suka tuh di album manusia itu lagu interaksi jadi aku lagi gak crushin orang tapi kayaknya agak impossible buat sama dia dan menurut aku lebih baik kayaknya dari awal emang gak usah berinteraksi aja sama dia itu masih lagu cahaya karena sebelumnya pernah suka sama orang yang ceritanya mirip-mirip sama kayak cahaya cuman pas saya kasih lagunya buat dia ternyata cintanya tidak berbalas selamat balas semuanya selamat datang ke Tulus Tur Manusia 2023 kecilahannya sekali mudahannya sekali tuahannya sekali hiduplah kini kenapa lagu satu kali yang selalu yang jadi ritual khusus sebelum naik eh lagu itu judulnya satu kali kan kan setiap sebelum naik ke panggung kan kumpul semuanya terus selalu menyanyikan satu kali kenapa lagu itu kenapa lagu satu kali karena ini pertanyaannya kritis banget padahal sebenernya kalau ditanya-tanya banget gue gak ada alesannya gitu soalnya kan di setiap kota setiap naik selalu ada ritual khusus keliling terus masing-masing ada games gitu ya terus habis itu diakhiri dengan lagu satu kali karena liriknya mungkin ya liriknya itu kan membuat kita jadi mengapresiasi betul kesempatan kita kita mau naik panggung nih kita akan melakukan hal yang masing-masing dari kita sangat cintai yaitu bermusik gitu dan liriknya itu mungkin membakar semangat itu bahwa kecil hanya sekali mudanya sekali tuanya sekali nikmatin hari ini nikmatin saat ini hiduplah kini hiduplah kini hiduplah kini hiduplah kini ditularkan termasuk kepada musisi-musisi muda yang menjadi tamu istimewa tur manusia nama-nama seperti Rafi Sudirman Raisa Anggiani dan Dere sudah berkiprah dengan karya sendiri sejak belia panggung dan lampu sorot yang dibagikan tulus kepada mereka pastinya tidak kecil artinya musisi-musisi muda semenjak aku disuruhin nyanyi lagu Katulus sama Merwin aku menjadi kayak oh gini ya musik ya aku langsung menciptakan lagu baru aku langsung perform-perform dari situ dari Katulus yang sebenarnya aku inspirasi karena tadi ketemu Katulus aku juga yang kayak mentrikulasi gue aku juga melihat postingan kamu oh iya itu kapan tuh kayak kamu bilang kayak waktu kamu 5 tahun lalu kamu pertama kali 6 tahun lalu 6 tahun lalu 6 tahun lalu pertama kalinya ketemu tapi itu juga karena kayak tim belakang kru karena ibu aku tuh kebetulan yang bikin event tersebut terus kayak ayo ikut aku segala macem terus waktu itu ada Katulus juga yang lagi manggung terus setelah itu kayak waktu itu sebenernya dia udah mau pulang terus bunda tuh yang kayak ngejar-ngejar gitu kayak pak ini anak saya wafat lo jadi kayak bener-bener kayak totally kayak random aja gitu ya random dan kayak totally adore him terus abis itu akhirnya kayak dia kayak oke dia bener-bener humble banget terus abis itu akhirnya kayak 4 tahun lalu dan unexpectedly kayak memang beberapa kali tuh beberapa tahun ini tuh memang aku sempat kayak main ke kantor tulus segala macem kita sering kayak main bareng lah kayak gitu sama musisi-musisi lainnya juga sama Dere segala macem jadi mungkin dari situ kayak oke mulai kenal dan akhirnya ditawarin video openingnya manusia di Bandung aku tau Dere sebelumnya kan udah nulis lagu tapi apa yang Dere rasakan berubah sejak tergabung di 321 dan kemudian juga di mentor itu langsung yang berubah mungkin seneng banget sampai hari ini wuh kalau mikirin selalu seneng karena aku cukup gugup kalau ketemu orang banyak jadi kalau ngeliat sekarang bisa belajar sama banyak orang kayak wih happy gak nyangka bisa bisa melewati itu dulu tuh jadi kayak beban ya dulu jadi kayak apa dulu gugup aja sih sebenernya karena dulu kan dari dulu udah punya mimpi bermusik sedari kecil selalu mikir kayak nanti pandangan orang gimana ya gitu terus lewat tergabung di 321 bisa tukar banyak pikiran sama seluruh tim yang ada di 321 itu katulus juga banyak banget belajar banyak banget buka sudut pandang yang baru ngeliat apa-apa tuh jadi jauh lebih apa ya lebih hopeful aja gitu jadi beda ya dimentorin katulus langsung tuh beda ya seru seru itu juga kenapa kemudian alasannya menggait musisi-musisi muda berbakat seperti Dere begitu itu juga salah satu cara untuk membuat menciptakan tulus-tulus yang lain atau seperti apa? ya kita ingin melembagakan sistemnya aja jadi kan ini ada ada perjalanan kan ini kan empiris ya kalau dia sudah berulang-ulang dan berhasil kan dia menjurus saintifik gitu dan menurut saya kita harus coba praktekin ilmu-ilmu itu ke ke yang lain agar dia lebih bermanfaat gitu harapannya bisa membantu lebih sempurnanya evolusi industri musik kita juga dan di 321 ini tulus sebagai direktur kreatif atau direktur kreatif betul gak sih tadi istilahku menciptakan tulus-tulus lain atau justru 321 ingin menciptakan sosok baru benang merah tulusnya akan tampak pada produk-produk yang dihasilkan di 321 ini atau seperti apa? kalau benang merah kalau seorang pelaku seni terlibat di dalam proses penciptaan sebuah karya akan selalu terlihat torehannya mungkin kalau yang Kanana maksud itu sebagai benang merah itu sangat lumrah terjadi akan terlihat tetapi yang kita harapkan bisa lahir dari proses terbentuknya si 321 itu pendekatannya bukan duplikasi ya Bang tapi lebih kepada bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk bisa memberikan satu opsi naungan bagi talenta-talenta yang ingin berkarya dengan jalannya masing-masing gitu jadi kalaupun ada benang merah kehadiran tulus disitu itu sebatas murni hanya karena memang lumrahnya seperti itu kalau misalnya dalam proses kreatif ada seniman yang terlibat pasti tarikan-tarikan garisnya itu akan terasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di beberapa kota tuh ada kejutan untuk tulus dari teman tulus itu munculnya dari mereka sendiri iya, jadi kita tulus company ini memang menjalin komunikasi dengan teman-teman tulus yang ada di setiap kotanya gitu nah karena mereka antusias rumahnya mereka mau didatengin jadi mereka banyak yang kontak terus banyak bikin aku mau bikin ini ya, aku mau bikin ini ya gitu terus sampai yang terakhir kali kan Kanana juga datang waktu di Jakarta itu pas perayaan 11 tahun teman tulus gitu untuk secara keseluruhan jadi mereka bilang oh kita mau bikin video ya kak boleh gak terus akhirnya kita susun kita susun tulus pasti gak tau karena itu kejutan terus kita susun rame-rame ngobrol jadi bener-bener dibuat kayak apa ya ngobrol santai dengan seluruh tim kreatif itu bagusnya ditaruhnya di sebelah mana mereka maunya seperti apa konsepnya itu mereka yang ngaturin semua aku mau nyinggung lagu Hati-hati di jalan kayaknya harus dibahas karena kan ini mencetak rekor di Indonesia rasanya tahun 2022 nih ya lagu tahun 2022 ya Hati-hati di jalan itu melebihi ekspektasi atau sudah tahu sejak awal ini memang ada sesuatu yang istimewa nih dari lagu ini kalau mengetahui sejak awal ada yang istimewa itu rasanya lumrah dirasakan setiap kita yang bekerja berkarya di studio karena kan kalau misalnya ada melodi yang enak tuh kita kayak liat-liatan gitu enak kayak gini melodinya gitu cuman seberapa besar karya itu tumbuh di teman-teman yang mendengarkan itu tidak pernah tidak pernah mampu untuk bisa membayangkan gitu apalagi seperti lagu Hati-hati di jalan gitu jadi di studio cuma tahu ini melodinya enak gitu saya sama Bang Ari di studio cuman mengetahui dari awal lagu itu ini kayaknya melodinya enak ya terus liriknya juga kayaknya cocok gitu tapi setelah itu setelah karyanya jadi dan tiba-tiba berada di level yang berbeda dengan lagu-lagu yang lain itu juga itu enggak pernah ada yang nyangka sih terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak Kita bisa mendengar karya dia di streaming palkon, kita bisa lihat presensi dia di media sosial. Tapi pada akhirnya kan kita harus melihat sendiri. Untuk benar-benar percaya dan menjalin koneksi dari hati ke hati. Dan saya rasa itu yang berusaha tulus capai. Gimana kemarin setelah 11 kota? Seneng, ada capeknya juga pasti. Karena itu 11 kota, durasi pertunjukan masing-masing kota juga lumayan panjang. Tadinya kayak pas udah mau di ujung-ujung kota ke-11, cukup nih kayaknya. Cuman setelah udah mau hampir menuju selesai gitu, malah kok udah mau mudah nih? Malah pengen nambah lagi kotanya gitu. Pernah nggak se-intense itu, tour seperti yang kemarin kita lalui? Kalau se-intense itu, maksudnya jadwalnya juga selapa itu? Jadwalnya sepadat itu, sebanyak itu. Sebelumnya belum pernah, sebelumnya. Kalau mengadakan tour sebelumnya sudah pernah. Cuman, kalau misalnya dengan jadwal yang sepadat itu, kemudian durasi pertunjukan ini juga. Durasi pertunjukannya juga kurang lebih sudah pernah yang serupa ya. Cuman, durasi plus dengan intensitasnya sedemikian rupa itu memang baru pertama kali kemarin. Jadi, kalau misalnya overall feelingnya lega? Lega. Lega ya? Lega dan bersyukur sekali. Kalau ditanya kota mana pasti nggak mau nyebut ya, kasihan kota yang nggak disebut ya. Maksudnya yang paling spesial, apa semua kota tuh kemarin ada cerita sendiri-sendirinya yang unik? Semua kota spesial, semua kota ada yang unik-uniknya. Tapi mungkin rasa ketika pas sampai di Bandung tuh, pada saat sampai di Bandung kan udah mau menuju ke kota kesekian. Nah, disitu baru nyadar bahwa kok malah ingin nambah gitu. Oh my God, Tulus! Karena kan dalam berkarya kan Tulus sudah terima apresiasi dalam berbagai bentuk. Dari mulai award, kemudian ukuran secara komersial, dari mulai kecintaan penggemar dan sebagainya. Tapi kalau buat Tulus, apresiasi yang paling berkesan untuk Tulus itu dalam bentuk apa ya? Apresiasi yang paling berkesan ya? Wih, pertanyaannya sulit juga ya, Kak. Setengah jam kemudian. Apresiasi yang paling berkesan? Apakah sesederhana orang mendengarkan lagu? Atau ketika Spotify pecah? Bukan angka sih, tapi saya nggak tahu ini cukup terukur atau nggak ya. Tapi bagi saya pada saat lagu itu tumbuh di hati dan kehidupan masing-masing dari teman-teman yang mendengarkan itu nilainya luar biasa sih. Membuat saya jadi, kita dengan apapun yang kita jalankan, misalnya ke anak-anak berkarya di dunia yang ke anak-anak jalani, kemudian aku berkarya di dunia yang aku jalani, itu kan kita selalu, yang namanya manusia itu pasti ada naik turun ya kan? Dan semangatnya kadang, benar nggak sih, Kak? Dan itu sangat wajar dan sangat manusiawi, gitu. Dan mengetahui karya-karya yang kita usahakan untuk kita rakit, untuk kita buat, bisa tumbuh dan memberikan dampak di orang lain, itu kan bikin kita jadi lebih yakin lagi gitu bahwa, oh ini memang pilihan yang tepat untuk mengisi kesempatan hidup ini dengan berkarya di bidang tertentu. Butuh perjumpaan lebih lama untuk mendedah makna di setiap karya-karya tulus. Di balik kata yang tertata rapi, ada lebih dari tutur manis, bualan cinta, atau rayuan. Beragam perasaan diurai di sana, kata-kata yang serupa pelukan hangat, memadamkan rasa takut, atau mengingatkan kita pada keterbatasan, mengajak mengampuni diri. Tulus banyak menjawab pertanyaan saya dengan sederhana, jauh dari muluk-muluk atau meninggikan dirinya. Tapi lagu-lagunya sudah bercerita panjang. Dari tur ini saya pun bertemu mereka yang mengaku tumbuh bersama lagu-lagu tulus. Inilah yang disebut tulus sebagai wujud apresiasi tertinggi. Perjalanan tulus ke depan masih akan panjang. Lebih dari sekedar perpindahan panggung dari kota ke kota. Setiap kelana itu akan terus memperkaya karya-karyanya. Karena begitulah seorang teman baik. Kita berharap ia akan pulang dengan cerita baru, cerita menarik yang ditemukannya di tengah perjalanan. Hati-hati di jalan tulus. Makanan kesukaan tulus apa ya Katia? Tulus. Tulus suka makan apa ya? Tulus suka makan duku. Hah? Kok random? Oh dia suka banget sama duku. Kalau misalnya ada kita lagi jalan terus lihat tukang duku, nggak mungkin dan nggak pernah kita nggak stop. Pokoknya harus stop. Tulus suka banget sama duku. Padahal yang bergetah nggak bagus buat suara. Nggak ya? So tau ya gue. Manis juga kan. Tapi Tulus suka banget sama duku. Kalau udah makan duku dia kayak udah nggak bisa diganggu untuk lain-lain. Makanya kalau pastur kita umpetin duku-dukunya. Kalau nggak dia nggak nyanyi. Oh itu rahasianya. Oh jadi kalau mau memenangkan, perhatian kirim duku ya. Kirim. Aku pikir jadi ridersnya di setiap itu harus ada duku nggak ya? Ternyata ridersnya kayak cuma air putih biasa aja sih. Air putih. Oh iya. Nggak, nggak harus. Soalnya kalau nggak nanti kasian. Susah kan cari duku. Oh terus kayak di ruang tunggu sebelum masuk ke itu juga. Maksudnya nggak adep. Aku pikir kan kalau artis nge-top gitu. Aku mau M&M sih yang warnanya merah aja. Pokoknya harus yang gini. Nggak gitu ya? Nggak ada. Simple banget. Alap Tulus yang penting ada air putih. Dia udah happy. Gitu ya? Ya Allah kasihan. Air putih udah happy ya? Nggak macem-macem ya? Nggak macem-macem kok sederhana banget. Nggak gak gak atas atas. Tidak. Nggak gak vakit. Ya Allah. Laki-mana.